Biarpun seolah-olah dia adalah orang yang ingin tampak baik di depan orang dengan menebar senyum dan sebagainya. Jadi beginilah yang harus di fahami bahwa problem ini adalah bukan disimpan untuk diselesaikan. Memang langkah pertama, langkah pertama di saat kita menemukan sesuatu, permasalahan adalah dipendam, direndam dulu, jangan serta-merta kita luapkan dalam reaksi fisik kita. Biarpun itu urusannya, urusan hati yang kecewa, pikiran yang kacau, atau apapun. Sehingga dalam Al-Quran kan disebutkan, mula-mula adalah di saat ada sesuatu yang tidak menyenangkan, ini bermasalah menjadikan sebab depresi yang tidak menyenangkan, menyakitkan, atau apapun. Kalau dipikir terus pantang, fokus itu akan depresi. Maka Al-Quran mengajakkan, Jadi menahan, bergejolak itu ditahan dulu. Karena apa? Jangan buru reaksi. Karena kalau reaksi buru-buru, nanti akan muncul reaksi bahari laki menjadikan dia semakin tergencet nanti. Tapi dia menahan diri, tapi jangan disimpan, nanti akan menjadi bom waktu. Seperti api dalam sekam nanti pada akhirnya mengobar itu nanti. Ada sebagian orang hanya ingin tampil, karena membaca buku tampil selalu tampil senyum, dan tampil ini, dan sebagainya. Sehingga saat ada sesuatu di dalam hatinya, dia tidak berusaha untuk mengungkapkannya. Tapi dia tidak berusaha untuk menghilangkannya. Tidak berusaha untuk menghilangkannya. Kalau tidak berusaha dihilangkannya, akan ditumpukan gumpalan-gumpalan amarah, dendam, permasalahan. Itu akan menjadikan dia semakin tertekan, ngomong sendiri pada akhirnya. Maka setelah disimpan, diredam, maka baru wal'afina anin nasih dikropos, dikorek. Jadi bagaimana yang semula benci jadi cinta, jadi kasih, itu ada seupaya itu. Bukan menyimpan, kalau menyimpan itulah menjadi meledak pada suatu kita nanti. Jadi orang pandai menyimpan amarah, tidak cukup harus bisa membuangnya dan menggantinya dengan kebaikan. Dalam Al-Quran ini tidak, wal'afina anin nasih, memaafkan orang yang menjadikan kita terkencat tadi. Memaafkan untuk memangkas. Kita berani melatih diri kita untuk berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama kita, sehingga menjadi amarah kita akan berubah. Yang semula adalah dendam, yang semula adalah kekecewaan, akhirnya menjadi luntur, hilang, sehingga bisa berbuat baik kepada siapapun. Nah ini adalah salah satu contoh dalam Al-Quran. Jadi saudara anda tadi adalah dia hanya menyimpan saja. Akan tetapi tidak berusaha untuk bisa menghapus. Nah menghapus ini adalah ilmu. Jadi kalau ada orang ada sebab-sebab depresi, maka harus dicari dong bagaimana solusinya. Jangan hanya ditekan dengan dua cara yang salah. Dikasih obat saja. Bukan depresi. Obat itu adalah bagian terakhir nanti. Obat anti depresi itu adalah bagian terakhir dan itu adalah bagian ahlinya. Para psikator harus yang cerdas, yang hebat, yang ahli iman, yang punya kasih sayang. Tapi di sisi lain, di saat ada gejolak itu, harus berusaha dia itu menghilangkannya. Kalau kita melihat ada orang, kita marah dengan seseorang kok, bikin kesel banget, ya mungkin perlahan kita hibur diri kita, lihat sisi positifnya. Atau mungkin sementara kita tidak berjumpa dengannya, sampai tertata hati sambil merung, bukan sekedar tidak berjumpa. Kalau kita tidak berjumpa saja, ketemu lagi marah lagi. Setelah kita tidak berjumpa dengan dia, kita ingat kebaikan-kebaikannya, jangan lihat kejelekannya, kemudian kita berusaha untuk mendoakannya, kita ingat dia umat Nabi Muhammad, kita ingat dia adalah umat, terus kita sambil merenung, lihat perlahan hati kita akan reda. Ini proses. Makanya kalau ada depresi ini adalah cara utama dan paling, termasuk cara terbesar, ada beberapa cara menyelesaikan depresi dan stres segala macam. Cara paling besar adalah keimanan. Membangun keimanan. Karena keimanan ini adalah menyambungkan hatinya dengan dat yang maha akung. Dan ia akan berlaku dengan agama apa saja sebetulnya. Cuma kalau kita akan dengan Tuhan Allah yang maha kuasa, karena di saat di sana ada dat yang maha kuasa untuk menyelesaikan masalah, akan reda. Nah ini keimanan penting sekali. Makanya setelah salah kalau menyelesaikan masalah problem-problem psikologi, tidak disambungkan dengan keimanan Allah maha. Allah maha. Allah maha maha. Biar dia segera berbondong, berberberberberber. Segera untuk menuju kepada Allah. Maksudnya Allah akan bisa memberi kemertolongan. Kalaupun sakit hari ini, Allah akan beri nanti. Nah ini adalah langkah pertama menguatkan keimanan. Belum setelah itu adalah, diantaranya memang ada, ya, belajar memahami orang yang berbuat salah. Agar kita bisa memaafkan gimana caranya, ini setiap orang punya karakter yang berbeda-beda, ini adalah tugasnya seorang psikolog, atau nanti sampai psikator, untuk memahaminya baru diarahkan. Dan tentunya di sini harus ada penggabungan antara ilmu medis ini dengan ilmu ruh, ilmu islami, supaya tidak salah dalam menyelesaikan problem-problem psikologi.